Intro Meskipun hatinya tersakiti dan seberapa besar rasa kecewa yang membelit hatinya Namun Joy Tobing tetap berjiwa besar untuk selalu memberitahukan masalah perkembangan anak kepada Daniel Sinambela Namun sayang, niat baik Joy selalu mendapat komentar tak mengenakan dari mantan istri Daniel Yang kini telah berhasil merebut kembali hati pria tersebut Dan saya masih berbaik hati kok waktu Daniel bilang kirim foto Joshua melalui SMS saya kirim Saya gak pernah menghalangi gitu, saya gak pernah tidak memberitahu perkembangan Joshua Saya selalu SMS Daniel untuk Joshua sudah bisa pandai bicara, Joshua sudah bisa ini bisa itu gitu ya Bahkan saya kirim fotonya waktu Daniel meminta untuk foto Joshua dikirim Tapi yang anehnya setiap saya kirim foto Joshua ataupun ada tante-tantanya Daniel yang memang peduli dengan kami dengan Joshua Setiap tantanya Daniel kirim fotonya Joshua ke Facebooknya Daniel atau ke handphone Daniel selalu direspon yang tidak baik Setiap perlakuan yang tak mengenakan dialamatkan mantan istri Daniel kepada Joy Penyanyi bersuara merendu ini tak pernah berniat untuk membalas Dengan segenap kebesaran hatinya, ia justru mendoakan agar hubungan Daniel dan wanita tersebut selalu baik-baik saja Hanya saja Joy merasa heran mengapa wanita itu tak pernah berhenti mengganggu kehidupannya Saya heran gitu, jadi aduh saya gak ada urusan dengan dia, saya urusannya cuma Daniel gitu Kenapa dari sejak tahun lalu sampai sekarang kok gak berhenti mengganggu hidup saya gitu, saya pikir seperti itu Saya gak pernah mengganggu dia, SMS yang dia kirim tidak pernah saya balas Tapi ya itu tadi, Tuhan beritahu kepada saya, maafkan dia, lepaskan pengampunan buat mereka, itu yang saya lakukan Jadi saya gak pernah membalas apapun itu, malah saya doakan mereka supaya mereka tetap baik-baik, bahagia Dan anak-anak mereka juga baik-baik, yang penting sekarang status saya sama Daniel selesai Terima kasih